Oh tau, tau dong kan temen saya, sahabat dia, sahabat saya juga Jadi sebenernya tau, dan saya ga diundang Saya sempat bilang sama sahabatnya Saya dateng aja lah Temen-temen bilang ga usah, ga usah nyakili diri sendiri Ga usah bikin masalah, nanti ada ributan atau apa Wah saya kan mau dateng, bercanda-bercanda lah Tapi akhirnya ga saya dateng Emang Corona lagi, gimana gimana kan Dan saya denger juga diundangannya ga banyak yang dateng sih Dia, keluarga sama Tapi ya, pokoknya temen-temen saya yang tau hubungan saya sama dia, jarang yang dateng gitu Tapi memang diundang? Siapa? Saya? Engga, ga diundang Engga, baru-baru diundang mah dia telepon aja Kan aku engga Ya kan, sehingga saat ini ada komunikasi lagi atau sudah selesai gitu? Engga ada, ga ada komunikasi lagi Sejak dia yang aku bilang Februari akhir itu, tidak ada komunikasi Saya chat pun ga dibawa Saya po-po, chat tuh telepon bukan menggangguin ga Saya cuma bilang ada hal yang sedikit pekerjaan itu Kita pun udah diberesin sama dia Nantian saya harus menyeresakan surat penyuratnya gitu Tapi ya ga respon, dia kirim supir untuk ambil Saya bilang Urusan ini adalah urusan penting Saya ga mau menyerahkan hal-hal yang penting ke orang suruhan Suruh dia dateng atau suruh ke phone saya Suruh ke phone langsung, saya mau ngomong Dia ga lakuin itu Bisnis apa sih, Kak? Ya, ada lah, Mbak Ga perlu dibahas Pokoknya bisnis secara ga inilah Pokoknya adalah pekerjaan Melibatkan saya dan beli Tapi bener ga, Mbak? Beliau punya utang sepuluh nilai 4 miliar? Engga, ga ada Begitu Jadi ga mau nyebutin nominal ga mau bahas Intinya itu utang pekerjaan Gitu sih Maksudnya Pekerjaan itu Udah diberesin Hal-hal yang menyangkut itu semua Saya ga bisa bicara detil ya Di bulan Februari akhir Jadi dia menyelesaikan segala Hal-hal yang belum selesai Yang melibatkan nama saya Itu di bulan Februari akhir Satu bulan sebelum, eh Satu bulan sebelum dia nikah Tapi tangkapan orang tua dari Mbak sendiri? Gini loh Pacaran 3 tahun itu Yang lucunya Dia tidak pernah mengenal keluarga saya Dan saya tidak dikenalin dengan keluarganya Keluarga saya tahu Saya pacaran Tapi kadang-kadang semakin Maaf ya, saya single parent Saya janda Rumah saya juga udah bisa sendiri Jadi mereka tuh Ga terlalu Apa ya Mungkin namanya Orang janda itu kan udah Memperdekatkan hidupnya Apalagi saya emang Hidup sendiri Yang sekalian sendiri Dan saya juga men-support keluarga saya Jadi keluarga saya tuh yang Apa kata saya gitu Ya kalo diundang mana Pacar kamu Kok gak dateng Acara Ah lagi sibuk Tanda lagi sibuk Lagi sibuk Karena namanya juga dia up di negara Jadi pekerjaan itu Waktunya gak ketar Oh ya udah Salam aja Salam aja Ya, tangkapan semua keluarga Cuma bilang sabar Mungkin ini yang terbaik Warga saya cukup pijak sih Berarti Kemulian keluarganya gak? Gak pernah Saya diganjikan dari pacaran 4 bulan 6 bulan Setahun Setahun Gak pernah dibawa Tapi udah pada tau Semua keluarga udah tau Keluarga dia tau Keluarga saya tau Keluarga dia tau Tapi tidak pernah ada yang Minta saya datang Mungkin tergantung si cowoknya Kan namanya juga Belum cowoknya bawa gitu Tapi udah mencoba komunikasi dengan si istrinya Aku udah 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 Aku coba komunikasi Saat dulu Waktu saya denger kamar dia jalan Di Si F nya ini Gak susah komunikasinya Jadi saya Ya, karena Mujur gue udah bilang Saya pengen cepet beres Karena kan ini Apa sih hati ya Gitu loh Semakin beresnya lama Saya semakin gak move on Gitu Gitu lagi sih Tapi itu juga responnya Cuma satu kali Selebihnya kesini Mungkin mereka ada komitmen lah Atau apapun gitu Nah, gue Setelah beliau Melangsungkan pernikahan di Cendanggobo Rota ini kan Beliau kan dimutasi nih Ke Poldo Metro Anggapan mbak Setu di apa? Setu di mantan dan Ya, saya sih cuma doain terbaik Ya, prihatin sebenernya Selama selama 3 tahun itu kan Kita men-support dia Alasan tidak mampu berlis Karena berhubungan dengan pekerjaan Support Saya doa iftiyar Pokoknya mudah-mudahan Dia jadi posisi yang bagus Anak-anak saya Posesnya yang kemis juga Doain Dedy kan Manggilnya Dedy Semoga di posisi yang bagus Kerjaannya lancar Tiba-tiba dalam Hitungan Bulan Hitungan hari itu Ya, jadi seperti itu Ya, saya udah ke tangan Karena Selama yang berjuang 3 tahun itu Mendoakan ya kami Teman-teman semua Orang tua dan sebagainya Ya, prihatin Semoga bisa Apa ya Menyelesaikan semua dengan baik Disiplinnya Lebih ditimpatkan lagi Banyak-banyak berdoa Dan Apa ya Ya Lebih banyak Kalau mau melakukan suatu kebaikan Lebih baik Menyelesaikan hal-hal yang baik Diselesaikan dengan baik-baik gitu Jadi Membawa keberkahan gitu Oh, kok ini itu aja sih Berarti bisa dibilang Tanpa ada kata putus ya Kata putus yang Kalau kita lagi berantem Gimana sih Ditelepon atau gitu Udah lah Tapi Untuk resminya Dia memutuskan saya Cara baik-baik dateng ke rumah Temu anak-anak itu Gak Tinggal bersama tidak-tidak Setiap hari sama-sama sih Cuma gak tinggal sama-sama Jadi Kalau pagi Saya angker dia ke kantor Sore saya jemput Saya kita makan Bareng apa Terus dia juga ke rumah Main sama anak-anak gitu Liburan juga ya Pernah sama anak-anak Terus pulang malam gitu aja sih Tapi setiap hari Setiap hari Oke Makasih ya Makasih Makasih